Aku sempat tanya, mama, ma kenal Pak Monty nggak? Terus mama bilang, oh kenal, kenal, wah ini cerita yang sangat beda, dan karakter-karakternya beda, dan semua karakter tuh punya kepentingan sendiri untuk cerita di Virgin New-nya, semua karakter tuh penting. Nah, itu yang bikin aku drawn into Virgin The Series ini, karena semua perannya tuh merankan hal yang penting, dan itu jarang. Oke, I want a baby. Menegangkan dalam hati yang kayak konfliknya banyak banget, yang seru, banyak yang challenging juga, dan banyak kayak plot twist-nya aja. Sekarang mau khusus nanya ke Kak Shalom-nya nih, Kak. Oke. Mungkin boleh diceritain nih, apa sih yang jadi alasan Kak Shalom untuk ikut casting, dan mau nih berperan di Virgin The Series memerankan B? Mungkin karena aku juga udah tau film Virgin-nya itu. Terus, aku inget banget tuh pas ditawarin casting, aku pada lupa-lupa nggak gitu sama film Virgin-nya, aku rewatch ulang. Aku rewatch ulang, terus aku mikir, hmm bakal sama nggak ya, bakal sama nggak ya, kalau sama seru sih. Nah, terus aku kasih lah sinopsisnya, karakter, terus pas aku baca, wah ini cerita yang sangat beda, dan karakter-karakternya beda, dan semua karakter tuh punya kepentingan sendiri untuk cerita di Virgin New-nya, semua karakter tuh penting. Nah, itu yang bikin aku drawn into Virgin The Series ini, karena semua perannya tuh memerankan hal yang penting, dan itu jarang kalau di sebuah proyek ya, karena biasanya ada main karakter, ada supporting karakter, ada level-levelnya. Nah, kalau ini tuh, dan semuanya tuh beneran penting dalam cerita itu, pas aku baca skripnya juga aku kaget ya, kayak, wah ini ceritanya, ini jarang nih kayak gini, karena biasanya fokus ke satu pemeran atau satu grup, Soalnya kan kalau di Virgin tahun 2004, fokusnya ke si tiga cewek ini. Nah, kalau ini emang fokusnya di tiga cewek ini, tapi peran-peran lain itu penting dalam, apa, dalam case yang mau di-solve ini, atau konflik-konflik yang dihadepin sama tiga cewek ini tuh semua karakternya tuh penting. Dan jadinya, oke, I want a baby, gitu sih. Oke, I want a baby, gitu. Ceritanya, ceritanya very, apa ya, very menegangkan dalam arti yang kayak konfliknya banyak banget yang seru, banyak yang challenging juga, dan banyak kayak plot list-nya, jadinya yang pertama drawn to the, ini sih, drawn to the script itself, dan kedua kayak sama Pak Monti, karena aku belum pernah sama Pak Monti, dan ini aku setelah berapa tahun vakum ya, aku terakhir syuting tuh tahun 2015, kalau nggak salah, karena aku kaya di warna negeri, jadinya aku sempat tanya mama, ma kenal Pak Monti nggak? Terus malah bilang, oh kenal, kenapakah, oh iya aku mau casting Virgin, sutradaranya Pak Monti, kayak, oke coba aja, siapa tau itu temen mama, kayak, oh iya, oke. Jadinya aku juga karena bisa pertama kali kerja dengan Pak Monti, gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya.